Dan saudara, kini saatnya kami perbarui informasi mudik 2022. Sudah ada rekan-rekan kami yang akan melaporkan situasi arus mudik di sejumlah titik. Kesempatan pertama kita akan menuju Purwakarta dan Karawang, Jawa Barat. Sudah ada rekan Yuliana Fonataba dan Prisilia Claudia di sana. Kita ke Yuli terlebih dahulu yang ada di gerbang tol Cikampek Utama 1. Yuli, bagaimana situasi di sana? Selamat pagi Dazen, Rizka dan juga saudara. Hingga pagi hari ini di ruas tol Cikampek masih terlihat normal. Dari arah Jakarta menuju Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun sebaliknya. Meskipun demikian, ini ada peningkatan jumlah kendaraan dari data jasa marga. Jika jam 6 pagi kemarin ini ada 33 ribu kendaraan yang melintas. Pagi hari ini meningkat menjadi 42 ribu kendaraan yang melintas. Itu artinya ada sekitar 10 hingga 11 ribu kendaraan yang melintas. Dan juga ini akan bertambah jika nantinya tanggal 28 hingga 30 itu menjadi puncak arus mudik. Nah, ini jika kita lihat ada 10 gardu transaksi yang dioperasikan. Namun ini secara situasional akan ditambah jika nantinya terjadi kepadatan dan juga kemacetan di gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan memang pagi hari ini normal namun berbeda di Sabtu malam tadi hingga Minggu dini hari tadi. Ini tol Cikampek dipadati oleh pemudik begitu ya. Karena pemudik memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari untuk menghindari terjadinya kemacetan ataupun kepadatan di rest area begitu ya. Kemudian jika kita lihat terkait dengan antisipasi yang dilakukan ini akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas begitu. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan ini selain one way ini akan ada juga ganjil genap. Nah, untuk ganjil genap ini rencananya uji coba akan dilakukan tanggal 25 esok hari sampai tanggal 27. Namun ini masih rencana nantinya jika akan terjadi uji coba akan masih dilihat kembali di lapangan begitu. Rizka, Dazin dan juga saudara. Nah, itu tadi laporan dari tol Cikampek. Kita lihat bagaimana laporan dari Priscilia di Simpang Jomin. Priscilia bagaimana situasi terkini di sana? Ya, terima kasih Yuli dan saudara pantauan kami pagi hari ini di Simpang Jomin, Karawang, Jawa Barat. Memang masih belum terlihat adanya pemudik sepeda motor yang melaju atau melalui jalur arteri Karawang mulai dari Jakarta hingga nantinya menuju Jawa Tengah. Nah, memang pada pagi hari ini meskipun belum terlihat adanya pemudik motor yang melalui jalur arteri ini memang berdasarkan pantauan dari petugas kepolisian di lokasi ini di pos pengamanan memang sudah ada pemudik motor yang meningkat dan melalui jalur arteri Karawang di mana memang mereka ini biasanya memilih jam-jam malam untuk melewati jalur Karawang atau jalur arteri Karawang ini dengan alasan untuk menghindari cuaca panas. Nah, memang bisa dilihat saat ini sudah ada antisipasi yang dilakukan yaitu adanya pos-pos pengamanan di jalur arteri Karawang khususnya di Simpang Jomin. Antisipasi ini memang terus dilakukan adanya pos polisi dan petugas kepolisian yang berjaga 24 jam ini untuk memantau adanya lalu lintas yang juga nanti diharapkan tidak menumpuk begitu di lokasi ini. Memang diprediksi pada puncak arus mudik lokasi ataupun jalur arteri Karawang ini menjadi salah satu jalur primadona yang diperkirakan akan sibuk karena memang jalur ini dikhususkan atau banyak sekali dilewati oleh pemudik motor. Nah, ada yang harus diantisipasi oleh pemudik motor di Simpang Jomin terkhususnya karena memang dengan nantinya dilakukan atau adanya penerapan satu jalur one-way di tol ini mobil-mobil ataupun kendaraan yang memang tidak bisa melalui jalur tol maksud kami ini akan dialihkan ke jalur arteri Karawang. Artinya memang para pemudik ini harus mengantisipasi adanya imbas dari pengalihan arus dan pengalihan kendaraan di lokasi Simpang Jomin ini nantinya apakah menjadi kepadatan ataupun kemacetan dan itu memang yang diantisipasi. Selain itu memang dengan adanya penerapan one-way pemerintah juga sudah mempersiapkan jalur khusus untuk pemudik motor sepanjang 40 km mulai dari Tanjung Pura hingga Subang. Dan bagi para pemudik motor yang nantinya memang di sini ada persimpangan dua jalur ini yang harus dipersiapkan apakah nanti jam-jamnya harus diperhatikan supaya tidak terjadi kemacetan kemudian tidak terjebak kemacetan di Simpang Jomin Karawang Jawa Barat ini. Sekian yang dapat kami laporkan kembali ke studio.